Kembali lagi di Mas Dapo Channel dan hari ini kita kembali lagi di series apa yang terjadi episode kedua oke Jadi di episode pertama kalau kalian belum nonton silahkan kalian tonton dulu apa sih sebenarnya series apa yang terjadi ini gitu loh Oke jadi kalian cek dulu videonya bisa kalian tonton di tombol i pojok kanan atas ya pojok kanan atas Kalian bisa lihat dimana kita eksperimen menggunakan Real Madrid dan disitu juga ada penjelasan di description box Di bawah juga ada di description dari video ini juga ada apa sih sebenarnya series apa yang terjadi ini Jadi kalian bisa baca sendiri ya karena aku yaudah lah aku ngulangin untuk penjelasannya sedikit aja Jadi untuk series apa yang terjadi itu sebenarnya dia adalah series dimana kita akan melakukan eksperimen Entah itu sebuah klub ataupun sebuah pemain ataupun seorang pemain sorry Jadi kita bisa kayak eksperimen bagaimana kalau misalnya Juventus pindah ke Liga Inggris atau pindah ke Liga Spanyol seperti itu Itulah yang dinamakan apa yang terjadi Jadi ya seperti itulah ya kayak misalnya di episode pertama kita akan menggunakan Real Madrid Jadi kayak apa yang terjadi jika Real Madrid bergabung ke Premier League Itu episode pertama dari series apa yang terjadi Oke jadi sebelum kalian lanjut ke video ini aku saranin buat kalian apa ya Sebentar kalian bisa lihat Liverpool ini dulu aja ya yang akan berlaga di seri A Oke kembali Aku saranin ke kalian aku minta tolong banget ke kalian buat nonton full secara full secara lengkap video dari series apa yang terjadi kali ini Agar kalian bisa ngerti format ya formatnya sama aja sebenernya tapi takutnya nanti kalian nontonnya gak sampai akhir maka dari itu aku bakal naruh format series apa yang terjadi ini di akhir video Aku ingatin lagi series apa yang terjadi ini formatnya tiap episode tiap video ganti oke Jadi mungkin di episode kemarin kita menggunakan hashtag apa yang terjadi Nah mungkin ini nanti kita akan menggunakan hashtag yang berbeda Jadi aku harap kalian nonton video ini sampai full aku gak tau nanti aku ngomongnya di bagian mana bagian akhir tengah atau awal-awal aku gak tau oke Jadi untuk episode kali ini kita akan menggunakan Liverpool yang akan bermain di seri A Jadi dia berpindah dari Premier League ke seri A Italia Dari Inggris ke Italia oke Ini dia Liverpool Squadnya gak ada yang aku rubah sama sekali ini tetap squad natural dari Liverpool Oke dan tetap dia bintang 5 Dia akan bersaing dengan Juventus, Internasional, Lazio, Milan, Napoli, Roma dan tim-tim besar lainnya Oke langsung aja kita mulai pertualangan kita di apa yang terjadi jika Liverpool bergabung ke seri A Oke untuk pelatih mungkin kita random aja Ziko gak masalah ya Oke tua banget Ziko ini Ini dia Superstar ya kalian bisa lihat lalu ini kita disable Oke normal untuk mata uang mungkin kita rubah aja menjadi ponseling Oke Sesaat lagi paling ada cutscene terlebih dahulu seperti biasa kita akan disambut oleh support director kita Untuk dibawa ke ruangan kita tentunya ya Yang biasanya kita lakuin untuk rapat ataupun meeting bersama petinggi klub Ini dia support director kita Sebenernya cutscene-cutscene seperti ini sangatlah membosankan ya Karena seperti itu-itu aja gitu loh Beda halnya dengan kalau di FIFA Ini dia pemain-pemain dari Liverpool Aku juga gak hafal nih wajah-wajah dari pemain Liverpool itu siapa pula Henderson kah siapa Aku juga gak tau yang aku tau cuman Firmino, Mane, Salah dan Ini Virgil van Dijk ini mantep banget nih van Dijk ini Oke kita melakukan bincang-bincang dengan pemain bintang dari Liverpool Dan ini dia Trent Alexander-Arnold tentunya Pemain yang berkelas ya ini right back tentu yang akan sering kita gunain sebagai starting lineup kita ya Aku harap kita bisa tetap berjaya seperti halnya dengan Apa namanya Yang kita lakuin di Real Madrid Jika Real Madrid bergabung di Real Madrid Eh jika Real Madrid bergabung di Premier League seperti itulah Ini dia lagi-lagi kita akan melakukan rapat Lalu kita I agree aja langsung kita skip lah ya Gak masalah oke I agree I'm sure the fans will be happy with Liverpool trying to win the UEFA Chamber League Oke Ini nih nih udah bosunin banget sih Ini cutscene-nya seperti itu itu aja Jadi ya yaudah kita skip aja ya Meet the press Kita akan ya melakukan konferensi press di media kita tentunya Yang segera kita akan melihat Ziko menjawab pertanyaan-pertanyaan dari media Yang selalu itu aja cutscene dari press Walaupun ini adalah sebuah perkembangan yang cukup bagus dari press Tapi langsung aja kita ya skip-skip aja Ini ya selalu gitulah ya wawancaranya Pertanyaannya juga itu-itu aja Ya aku tapi belum pernah sih main sampai beberapa musim di 7-7 career mode Eh di 7-7 Master League Usama Yah astaga aku bingung sampai ngomong apa Oke jadi sebelum kita memulai untuk pertualangan kita di Liverpool Kita coba lihat starting line up Nah ini masih random ya Ini kita pay ability aja dan kita lihat Ini udah bagus semua sih ya Dari keeper lalu pemain back-back kita juga bagus Center back, left back, right back Lalu pemain tengah, pemain depan juga udah oke Seperti yang ada di real life Oke mungkin ini dia starting line up kita untuk Liverpool selama satu musim kita di seri A Italia Coba kita lihat dulu ya Ini dia Liverpool akan segera tampil di seri A Italia Ini adalah pengalaman pertama tentunya Dan semoga aku berharap Liverpool gak terlalu rusak ya di seri A Italia ini Karena kan dia udah lama banget di Liga Inggris Sama halnya dengan Real Madrid Dia juga lama di La Liga Satander Tapi dia bisa berjaya di Premier League itu gila banget sih Untuk tim pindahan seperti Real Madrid itu gila banget Dia bisa juara langsung di Premier League di musim pertamanya bahkan Oke jadi aku ingetin lagi bahasanya disini gak ada gameplay yang aku mainin Gak ada pertandingan-pertandingan yang aku tampilin Jadi full ini adalah simulasi dari PES 2020 Ini adalah full skip match oke Jadi kita skip match kita pertandingan melawan Chelsea di Valdez Arena Kita menang 1-0 Jadi kita udah mengunci gelar Udah mendapatkan gelar di UEFA Super Cup Good job ya Liverpool The Reds Dan National Team Squad announcement ini gak penting Dan sesegera kita akan memulai petualangan kita di seri A Kita akan segera melawan ini Siapa namanya? Milan Di Giornata pertama di seri A Italia Oke jadi untuk tim yang aku swap Yang aku geser adalah Sepal ya Lece 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 yang aku geser Dan aku ganti dengan Liverpool tentunya Oke semoga kita bisa memenangkan pertandingan ini Ini Giornata pertama bagi Liverpool dan Zico sebagai pelatih baru dari Liverpool Ini dia Bagi kita akan menang Coba kita lihat seri pak melawan Milan Dua sama Langsung ditahan imbang Wah Liverpool nih Kayaknya gak Gak akan sejaya Real Madrid nih Sumpah kita di pertandingan pertama Kita udah berhasil ditahan imbang oleh Milan Gila ini Ini udah Kayak Liverpool udah Gak bisa sih tampil di luar Liga Inggris Aku tuh sebenernya penasaran gitu loh Kenapa Liverpool bisa juara UEFA Champions League gitu loh Karena aku menilai UEFA Champions League ini Kurang pantas lah buat Liverpool Sorry banget ya buat Fans The Reds Yang nonton video ini Karena ya aku fans Barcelona Karena waktu itu Barcelona di comeback Dan aku sedikit kesel banget sama Alexander Arnold tuh Gila dia bisa kayak gitu ya Dan langsung aja kita skip match melawan Roma ya Kita masih menang 0-1 Kita menang ternyata Melawan Roma di Giornata kedua Langsung naik ke peringkat 3 itu tadi Oke Semoga video ini akan cepat kelar Oke Dan sebelumnya aku minta maaf banget Buat hari Jumat dan hari Kamis Untuk hari Kamis emang sengaja aku libur sih Jadi emang hari Kamis itu aku sengaja Gak ada video yang aku publish di Mas Dabok Channel Tapi untuk hari Jumat Itu sebenernya ada gitu loh Tapi Sialnya men Sialnya aku gak Gak ini Gak Liti Agak sedikit ledor lah istilahnya Jadi kayak Apa ya Harusnya Harusnya aku itu Udah selesai ngedit dan itu rendering Nah rendering ini adalah proses untuk menyimpan video hasil editanku Jadi buat kalian bingung rendering apaan sih bang Nah rendering itu adalah proses dimana untuk kalian nge-save Untuk menyimpan hasil editan kalian di suatu aplikasi yang kalian gunakan Nah aku berhubung Menggunakan Premiere Pro Jadi Istilahnya adalah rendering ya Jadi Aku lagi rendering Lagi menyimpan video itu untuk menjadi folder sebuah video MP4 tentunya Ataupun MOV ya Nah tapi Nah asnya Sayang sekali Kita Aku Teledor Karena Gak tau kenapa aku buka folder recording layarku Dan aku Ngehapus video recording layarku Dan itu adalah recording dari Arsenal Dan Ya akhirnya Kehapus dan korup datanya pak Di Sip-sipan renderingnya Jadi ya Yaudah padahal itu belum kelar dan Udah aku hapus duluan Dan itu kan kesalahan banget tuh Padahal itu aku mencoba untuk Lebih teliti lagi Saat Ingin menghapus sebuah file ya Dan barusan kita meraih kemenangan lagi Malang Saswolo Klik opener chapter 3 Ya oke Kita skip aja ini Kita coba langsung Kita akan melawan Atalanta ya Kita imbang melawan Atalanta di Jonathan keempat ini Aduh Gila Dan bahkan di Real Madrid Kita meraih treble winner ya Di FA Cup Di Premier League Dan di FA Champions League Itu Sebuah pencapaian yang bagus sih Walaupun sebenarnya Kita menang 3-0 Melawan Internasional di Milan Menarik Walaupun sebenarnya Kita ini Sebagai tim pindahan Dari Liga Spanyol Tetap bisa tampil maksimal gitu loh Walaupun kita tampil Di luar Zona nyaman kita Dan mana kita Liverpool Kita menang 4-1 Melawan Manchester City pak Ini Lagi-lagi Dimanapun kita berada Kita tetap bertemu Dengan pesaing-pesaing kita Di Liga Inggris ya Ketua Manchester City Barusan Tapi kita berhasil Mengandaskan ini Farma melawan Liverpool Waduh Ini jelas sih Liverpool bakal Menang sih ini Coba kita lihat Dan ya menang 2-0 Kita saat ini berada Di puncak lasemen Wah ini menarik banget ini Kita tetap bisa ternyata Liverpool ini Hebat banget Liverpool Ternyata ya Dan Yang makanya dari itu Aku disini mencoba Untuk mengetes Gimana kekuatan Liverpool Jika tampil di luar Zona nyaman mereka Dan aku sekarang Mencoba mereka Untuk tampil di Serie A Italia Semoga Gak berubah banget lah ya Untuk pencapaian prestasi Kita menang 1-1 Melawan Livorno Langsung kita main Di Kopay Talalek Kedua Quaternation Chapter 3 Ini kebanyakan Cutscene-cutscene Yang sama Dan terlalu Membosankan Harusnya Harus ada Variasi lainnya Nanti ya Di PS 2021 Aku berharap Untuk Konami Seperti itu Kedepannya Oke Oke kita lolos Ke Round 3 Melawan Sassuolo Lagi nantinya Di Copa Italia Tentu target kita Adalah menjadi Juara di Serie A Bukan di Champion League Ataupun di Copa Italia Tapi kalau misalnya Kita juara di Kedua kompetisi Yang bukan menjadi Prioritas kita Ya gak apa-apa Berarti Liverpool Emang kuat Dan Hebat gitu loh Tapi coba aja Kita lihat Gimana Sampai kapan Liverpool bisa Mempertahankan Konsistensi mereka Tampil di Serie A Italia ini Dan ya Kita lihat Liverpool kalah Melawan Lazio 3-0 Tanpa balas Pak Di Giornata Ketujuh Dan kita langsung Turun ke peringkat 3 dan kita Udah Mengoleksi Satu kali Kekalahan Di Serie A Italia Dan di Real Madrid Kita gak Mengalami Kekalahan Sama sekali Paling hasil Imbang Melawan Chelsea Sebanyak 2 kali Doang Itu 2 kali Doang Seri Melawan Chelsea Dengan skor 0-0 Semua Dan kita Menang Melawan Verintina 0-1 Bener kan Tim-tim Serie A itu Juga Bisa dibilang Mereka memiliki Pertahanan yang Kuat Jadi Tim-tim Kuat Tim-tim agresif Support Liverpool ini Juga bisa Dibilang Berbahaya Juga Untuk tampil Di Serie A Karena mereka Memiliki Centerback Yang Yang Diunggulkan Hanya Seorang Virgil Vande Dan kita Seri Malah Melawan Brescia Di Giornata Ke-9 Gila Kita Ditahan Tim Papan Bawa Di Peringkat 16 Dan Saat ini Kita Tertinggal Poin Dengan Juventus Ayo Come on Liverpool Giornata Ke-9 Kita Berhasil Dikalahkan Dan Berhasil Ditahan Imbang Sebanyak 3 kali Tadi Kalau Nggak Salah Coba Kita Next Lagi Menang Melawan Galatasarai Di UEFA Champions League Ini bukan Prioritas kita Prioritasnya Di Seri A Kita Akan Melawan Torino Dan Buat Kalian Yang Komen Kemarin Misalnya Di Episode Dari Argentina National Master League Kalau Misalnya Kalian Ngeliat Itu Patah-pata Sorry Banget Itu Emang Bener-bener Kayak Ada Kendala Banget Di Screen Recording Sebenarnya Juga Aku Kasih Informasi Sedikit Aja Bahwasannya Di Video Untuk Arsenal Kemarin Yang Aku Gagal Upload Yang Tiba-tiba Aku Ngehapus Recording Layarnya Itu Videonya Itu Itu Sebenarnya Juga Kesalahanku Tau Nggak Kenapa Kesalahannya Eh Bukan Bukan Sorry Sorry Itu Aduh Aduh Kita Kalah Menang Juventus 3-0 Pak Gila Juventus Menang Melawan Liverpool 3-0 Di Jurnata Ke-20 Gila Gila Dan kita Di posisi Kedua Saat ini Not bad Sebenarnya Oke Dan Sebenarnya Di episode Arsenal Kemarin Yang aku Gagal Upload Itu Gagal Selesai Untuk Menyimpan Videonya Itu Juga Sama Patah-patah Juga Padahal Itu Cuma Satu pertandingan Doang Dan bahkan Di Arsenal Di Juventus Transmastelik Ataupun Di Argentina Kemarin Itu Dua pertandingan Dan baru Patah-patah Itu Di Masjid Keduanya Saat kita Menggunakan Argentina Nah Dan Sedikit lagi Informasi Dan aku Tambahin lah Informasinya Bahwasanya Untuk Juventus Transmastelik Itu Aku udah Nge-record Di minggu lalu Di hari Senin Kalau gak Soalnya Jadi hari Senin Aku Jadi di hari Senin Itu Aku nge-record Untuk Juventus Transmastelik Terlebih dahulu Dan Dari semenjak itu Udah patah-patah Jadi kalau misalnya Kalian nonton Arsenal Ataupun Parma Masjid Kalian ngeliat itu Tiba-tiba Patah-patah Itu Aku minta maaf banget Karena emang Dari minggu Dari hari Senin Bahkan Udah Mulai muncul Itu problem Yang aku alami Untuk screen Recordingku Aku gak tau Kenapa Sebel banget Sumpah Aku kayak Tiba-tiba Tuh gak nyaman Makanya Kalau kalian Lihat Hari Kamis Aku gak ada Upload jadwal Karena emang Aku lagi pengen Istirahat Karena Apa ya Kalau misalnya Kita nge-record Dan ada gangguan Itu kayak Males banget Gitu loh pak Kayak Apa ya Mood kita tuh Bisa berubah Gitu loh Dan itulah Yang aku alami Saat Nge-record Series Master League Arsenal Ataupun Parmakalsio Dan kita ditanimbang Oleh Sampdoria Di jornada ke-16 Dan kita tetap Stay di posisi kedua Dan Juventus Juga Tertahan ya Dia kalah 3 kali Dan 1 kali draw Ini menarik sih Ini Di Serie A Kita tetap bisa Menyaingi Juventus Ternyata Dan Juventus juga Sering banget Mengalami struggle Dia masih mengalami Kekalahan juga Dan kita menang Melalui Al-Ithihad Tadi Kita final Melalui Flamingo Flamingo ya Bener kan Flamingo Ini padat banget sih Jadwal dari Liverpool Kita menang Di final FIFA Club World Cup Club World Cup Berhasil menakukan Flamingo 1-0 Tadi di final Jadi Udah 2 gelar Kita Bawa bersama Liverpool Dan kita menang Melalui Spal Kita tetap Stay di posisi kedua Dengan terpot 3 poin 1 kali menang aja Itu udah cukup sih sebenernya Tapi tergantung Selisih goal kita Dengan Juventus Seperti apa Kita skip dulu Seperti biasa Nah barusan aja itu Waktu Transisi aja Patah-patah Barusan Patah-patah Oke Kita Ternyata Berhasil mencetakkan 29 goal Dengan 14 kali kebobolan Dengan Devisit goal Sama ya Dengan Juventus 15 goal Itu Goal di frontnya Bagi bet ya Tentu Asia Best Player Award Announcement Aduh Ini udah mengulai Pengumuman-pengumuman Pemain terbaik nih Ada Marek Hamsik nih Oke Kita next Kita akan Melawan siapa ini Hellas Verona Di Jurnata Ke-19 Kalau gak salah Everton Dan yang menang Piala-piala Pemain terbaik Juga itu-itu aja Ini dia Jurnata Ke-19 Yang akan menjadi penutup Putaran pertama kita Bersama Liverpool Dan Kita menang 2-4 Melawan Hellas Verona Di Jurnata Ke-19 Dan kita selisih Satu poin doang Saat ini Dengan Juventus Di puncak kelasemen Menarik kita Hanya unggul Ini sih Unggul Dari Di Apa Hasil draw ya Kita unggul 4 Dia 2 doang Dan untuk kalah Tetap Liverpool sih Eh kok Juventus Juventus yang lebih unggul 3 kali ke kalan Telah di Kalan oleh Juventus Dan kita akan Segera memulai Petualangan lagi Di putaran kedua ya Melawan Milan Bentar Bentar Oke Season Objektif Untuk Mid season Gak terlalu buruk sih Untuk putaran pertama Kita berada di Posisi kedua Dari seri A Ya Mengingat Bahwasannya kita adalah Tim pindahan Tim promosi Dari Liga Inggris Yang pindah ke Seri A Dan lagi-lagi kita Ditahan imbang oleh Milan Dua sama saat ini Dan terpaut satu poin Lagi-lagi Dengan Juventus ya Semakin tipis Dan tetap Tertinggal satu poin Doang nih kita Oh Ternyata kita melawan Sepal ya Aku salah baca dong Berarti Sorry-sorry Ini dia kita skip Dan 2-0 Ternyata kita Dengan Sepal ya Oke Notepad Oke Negosiasi D Kita next Kita gak Gak bakal ngelakuin Transfer sama sekali Karena ini bukan Seri transfer master league Ataupun seri master league Jadi ini adalah Benar-benar Seri apa yang terjadi Oke Dan mana Mana-mana Ya kita menang 3-0 ya Udah agregat 3-0 Jadi kita Lawas babak berikutnya Dan Akan melawan Siapa itu Kak Gliari Oh ternyata Sassuolo yang kalah Tadi melawan Sepal Oh Ini dia kita akan Segera melakukan Injurnata ke-21 Melawan Roma Kita cepat aja sih Sebenarnya Untuk simulasi Seperti ini Dan kita menang 4-0 Pak Melawan Roma Pak Dan tetap kita Tertinggal 1 poin Doang Eh 1 poin doang Dengan Juventus Di puncak lasemen Tidak masalah tentu Karena Masih ada pertandingan-pertandingan Seri A Berikutnya Dan kita menang lagi Melawan Sesuolo Tetap terpaut 1 poin Dan di posisi ketiga Ada Torino barusan Gila sih Torino Bisa Tembus 3 besar loh Lalu Odinia sih di posisi ke-4 Napoli Lalu Internasional Atlanta Roma Milan Dan aku lagi-lagi Nggak ngelihat ada nama Fiorentina tuh Mana Fiorentina Lah mereka berada di posisi ke-17 saat ini Dan Parmakalosio di posisi ke-13 Aduh Oke kita Ya Santai aja sih Untuk seri seperti ini Dan kita berhasil Menyalip Juventus ya Di posisi pencak lasemen saat ini Aduh Menarik Kita berhasil Mengalahkan Juventus Di pencak lasemen Saat ini kita berada di posisi pertama Dan kita akan segera melakukan pertandingan melawan Internasional di Milan di Jurnata ke-24 tadi Bagaimana kita bisa menang Ini ya kita tetap menang Alhamdulillah ya Walaupun kita juga tetap dikejar oleh Juventus di posisi ke-2 Nggak apa-apa Tadi kita juga melakukan hal yang sama Kita juga mengejar poin dari milik Juventus Kita next aja Oke Di Jurnata ke-25 Kita akan bertemu dengan Parma Langsung kita skip 4-2 pak Kita masih menang Juventus mana Juventus Dan Juventus kalah melawan Napoli Oke dan ini semakin melebarkan jarak Selisih 4 poin Kita dengan Juventus Menarik ini Kita bisa untuk terus Berpenampilan bagus Sisa konsisten Ini bagus banget sih sebenarnya Liverpool ya Dan ditahan imbang melawan Lazio Lagi-lagi kita berhasil ditahan imbang ya Setelah tadi di putaran pertama kita di kalahin oleh Lazio dengan skor 3-0 Saat ini kita ditahan imbang tadi 2 sama Kita akan melawan Fiorentina Atau akan menang Dan menang 1-0 lagi Melawan Fiorentina Dan Fiorentina semakin berada di dasar kelasemen saat ini Di posisi ke-17 mereka pak Gila Fiorentina tuh kenapa sih emang Dia kok bisa sih sampai di dasar kelasemen gitu loh Di posisi ke-17 Parah banget kan itu Kita akan melawan Kak Gliari Di lag pertama kita menang 3-1 Oke Lepet ya tentu Kak Gliari Kak Gliari Kak Gliari Kita skip match lagi Dan kita menang 2-0 Jadi agregat 5-1 untuk Liverpool ya Gila sih ini Liverpool OP juga nih Di Di Italia Di Serie A Ataupun di Coppa Italia Ataupun di Tetap tampil di FHM League Dengan subur maksudnya ya Ya dan kita menang 1-0 Melan Bresia Di Jurnata ke-28 Come on 66 poin Dan selisih tetap 4 poin Dengan Juventus ya Kita tetap selisih 4 poin Dengan posisi ke-2 Juventus Jadi ya Masih aman lah ya Kalau misalnya tiba-tiba kita kalah Oke Mana kita Liverpool Ya kita ditanimbang Oleh Atletico Madrid Di lag pertama Di Bandera Bandera Metropolitano Selid banget Namanya gila Oke kita skip match lagi Apa yang terjadi Dan kita tetap menang Di Jurnata ke-29 Melantorino Apakah kita akan bisa Mengunci gelar Seri A musim ini Musim pertama kita Bersama Liverpool Yang Hijrah Ataupun pindah Ke Liverpool Eh ke Seri Italia ya Ini sebuah eksperimen Dari Seris apa yang terjadi Jadi buat kalian Yang nungguin Seris apa yang terjadi Itu akan upload Setiap seminggu sekalian Entah hari Sabtu Ataupun hari Minggu Jadi Kalian tungguin aja Untuk seris apa yang terjadi Ini jadi Ya buat kalian Gak sabar Aku mohon Kalian bersabar dulu Dan akhirnya kita berhasil Membalaskan denam kita Melan Juventus Di putaran kedua Kali ini kita menang 1-0 Setelah di putaran pertama Kita ditaklukin 3-0 Dan saat ini kita Terpaut 6 poin ya Berarti 6 poin atau berapa 7 poin ya pak 7 poin Gila 7 poin Selisih kita dengan Eventus saat ini Jadi posisi kedua Dan kita akan melakukan Lag kedua Di Anfield tentunya Mana Liverpool Kita menang 1-0 pak Gila Untung aja kita menang Walaupun ini bukan prioritas Tapi Bisa memalukan banget Kalau misalnya Liverpool Gagal meraih gelar lagi Gitu loh Oke kita skip Melawan Napoli Menang kah Tetap menang Di Jonathan 32 Wah kita semakin Dan Juventus kalah lagi dong Selisih kita 10 poin saat ini Dengan Juventus Udah sih ini Udah kita bisa gelar Udah bisa kita kunci sih Dan kita kalah Melan Internasional Milan Di semifinal Copetalia Di lag pertama 2-0 Ini semoga kita bisa Membalaskan Di lag kedua ya Ini kita akan segera Memulai lag kedua nih Di Stadio Nazionale tentunya Apakah kita menang Iya Kita menang 1-0 Dan kita gugur ya Tapi di Copetalia Yang akan bermain di final Ada Roma melawan Inter Karena kita kalah Melawan Inter Mungkin karena kondisi pemain kita Yang udah Staminanya Ngos-ngosan Udah habis juga ya Dan saat ini Kita akan melawan Arsenal tuh Di quarter final UEFA Champions League Lagi-lagi Dimana pun kita berada Kita bertemu Tim Dari Liga Inggris Dan kita kalah pak Melawan Arsenal Arsenal gila banget Di seris Masa League Arsenal Kita juga berhasil Menang imbang Liverpool Dan di Seris apa yang terjadi Kita di kalahkan malahan Oleh Arsenal Oke kita menang 4-1 Menarik tentu Dan yaudah sih ini Kita lihat tadi Poin dari Juventus Udah selisih berapa poin itu tadi 13 poin pak Gila Udah kita Bisa ngunci gelar sih ini Gelar dari Seri Italia tentunya Ini nih kita lihat Sebentar Selisih 11 poin 7 kali kekalahan Yang ditelan oleh Juventus 5 kali draw 21 kali menang Sedangkan kita 25 kali menang 6 kali draw Dan 2 kali kalah doang Dengan goal difference kita Itu selisih berapa ya tuh 9 ya 9 goal Gila 9 goal sih masih sedikit sih Tapi ya lumayan lah ya Oke langsung aja kita skip Atau kita akan melawan Menang Melawan Dan ya kita menang Kita berhasil comeback Di Emirates Stadium ya 21 pak Kita berhasil Mengembalikan keadaan tuh Di kandang dari Arsenal Jadi kita tetap Lanjut di UFC Mulek Ini kalo kita menang nih Udah berarti Berhasil mengunci gelar Dari seri A ya ini ya Hebat banget sih Dan kita menang 1-0 Selisih 13 poin ya itu tadi 13 poin Oke Berarti kita udah Udah fix Kita jadi juara sih ini Di seri A Dan ya bener Crown Art Champion For seri A Team Seri A team itu Team adalah Sponsor dari seri A Dan ini dia Kita berhasil menjadi juara Di seri A Italia Dan berarti Seris apa yang terjadi Jika Liverpool Bergabung ke Seri A Itu Dibilang berhasil ya Bisa dibilang berhasil Karena kita berhasil Menjuarai seri A Italia Dan kita tetap Berada di jalur kemenangan ya Oke mungkin Aku bakal Ngomongin langsung Gimana Sistematika Ataupun format Untuk kalian saran Di kolom komentar bawah Untuk lanjutan Dari seri Apa yang terjadi Di episode ketiga Ataupun di episode berikutnya Nanti Di minggu depan tentunya Bukan di hari selanjutnya Tapi di minggu depan Di next week Entah hari Sabtu Atau minggu Kita menang 3-5 tuh 6-0 Atau 3-5 Jadi formatnya Hashtag Apa yang terjadi 2 Oke Seperti itu Jadi Seperti biasa Kayak minggu kemarin Hashtag Apa yang terjadi 2 Hashtag Apa yang terjadi 2 Itu hurufnya Kapital semua Huruf balok Huruf besar Huruf kapital Semuanya Dari hashtag Apa yang terjadi 2 Tanpa spasi Jadi Hashtag apa yang terjadi 2 itu semuanya Tanpa spasi Digabung semua Aduh sorry 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 kepencet Jadi Hashtag apa yang terjadi 2 Angkanya Angka 2 ya Bukan tulisan 2 Bukan huruf 2 Tapi Angka 2 Jadi Hashtag apa yang terjadi 2 Kalian gabung Kalian Bikin semuanya Huruf besar Lalu baru Kalian spasi Dan Kalian saran Oke Jadi sama kayak minggu kemarin Hashtag apa yang terjadi 2 Spasi Jika Apa ya Misalnya Juventus bermain di La Liga Spanyol Seperti itu Jadi aku ulangin Hashtag apa yang terjadi 2 Spasi Jika Barcelona bermain di Serie A Seperti itu Itu contoh ya Itu contoh Jadi kalian gak Mesti harus Menuruti Apa yang aku contohkan Dan Liverpool hanya Dua sumbangan pemain Alisson dengan Virgil van Dijk Aduh Ini parah banget sih Kita coba lihat ya Habis ini di akhir musim Seperti apa Pemain-pemain kita Oke Jadi aku ingetin lagi Hashtag apa yang terjadi 2 Huruf besar semua Dan 2 nya itu Bukan huruf Tapi angka 2 Kalian gabung Kalian hurufin besar semua Gak ada spasi Setelah kalian tulis Hashtag apa yang terjadi 2 Baru kalian spasi Saran kalian Oke Jadi Biar apa sih sebenarnya Kenapa aku Merubah Untuk formatnya Gak sama kayak minggu kemarin Biar kalian tuh Nonton full Dan kalian tetep Enjoy Menikmati Dan kita menang Melan Barcelona Aduh Sakit banget tuh Barcelona Kita menang di final ya Melan Barcelona Dua gol Tanpa balas Dan berarti Liverpool berhasil Mengamankan Gelar mereka Di UEFA Champions League Aduh Udah lah kita kalah ini Eh kita kalah Kita menang sorry Aku ngomong kalah Soalnya kita Eh soalnya aku adalah fans Dari Blaugrana Jadi ya Wajar aja kok Aku ngomong kita kalah Padahal aku lagi menggunakan Liverpool Jadi ini dia Standing terakhir dari seri A Kita berada di posisi pertama Dengan koleksi 96 poin 30 kali menang 6 draw Dan 2 kali Kalah ya Di basis kedua Ada event tuh Selalu di dasar klasemen Spal Hellas Verona Dan Genoa Oke Menarik tentu Dan kita coba untuk melihat Dari competition info ya Tentunya Kita lihat competition info Dari Seri A Siapa yang menjadi goal Top scorer Top scorer nya adalah Edin Zeko Lalu ada Roberto Firmino Dengan 24 goal Selisih 1 goal doang nih Dengan Edin Zeko Edin Zeko Lalu ada Mamed Salah Dan Sadio Mane Ada lagi Ada lagi dong Wiyalna Doom 8 goal Oke Lalu untuk Asis ranking Mungkin kita bisa lihat Jen Oke Henderson ya Ini Jordan Henderson Menarik Ada Fabinho Dan Wiyalna Doom Wiyalna Doom Oke Lalu kita coba Untuk lihat Dari UEFA Champions League Oke Dari goal ranking Siapakah Luis Suarez 9 goal Lalu Sadio Mane M Salah Dan Roberto Firmino Jadi front 3 kita tuh Bener-bener Tampil Impresif ya Bersama Liverpool Dengan Zeko ini Menarik Dan ya mungkin Itu dia Hasil eksperimen kita Di episode Kedua dari Hashtag apa yang terjadi Dengan series apa yang terjadi Sorry Jadi buat kalian yang pengen saran Seperti yang udah aku bilang Di beberapa menit yang lalu Aku gak bakal bilang lagi Disini Karena mungkin Ada yang curang Biasanya Langsung skip ke bagian akhir Untuk bisa lihat Apa sih Format dari Episode kali ini Oke Jadi saran aku Kalian nonton full Oke Jadi thanks for watching Jika kalian suka Kalian klik tombol subscribe Dan saran Seperti format yang aku udah bilang Karena formatnya berbeda Dan Aku bilang di akhir video ini Bahwasanya Jika kalian menggunakan Format Di episode pertama Itu gak akan aku Guberi sama sekali Mungkin hanya aku Beri tombol like Dan aku komen Untuk Nonton lebih full lagi Karena Formatnya berbeda Mungkin aku akan bilang seperti itu Dan mungkin nanti aku juga akan Pin komen Aku akan Berkomentar di videoku Aku akan pin juga Bahwasanya Biar kalian nonton full Karena ada format yang berbeda Seperti video sebelumnya Oke Thanks for watching And Bye bye I don't know Where you are But I will find you I will find you I don't know 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 I don't know